Bab 1556 melampaui sembilan surga. Mereka tidak seharusnya melibatkan Layla yang sudah mati. Layla memiliki kehidupan yang sangat sulit, semua orang di kota Amura tahu bagaimana dia meninggal. Orang di balik ini bahkan tidak melepaskan orang yang sudah meninggal untuk menghadapi Aaron, dan bahkan mengarang cerita yang konyol. Aaron berteriak dengan dingin, Roy. Begitu Roy mendengar suara itu, dia keluar dan berkata dengan hormat, Tuan. Aaron berkata dengan dingin, cepat bawa orang untuk menyelidiki orang yang menyebarkan rumor ini. Roy menjawab, baik, Tuan. Tepat ketika Roy berbalik dan hendak pergi, Aaron menambahkan, setelah kamu menemukan orang di balik ini, tidak perlu meminta instruksi padaku. Tidak peduli siapa itu, langsung eksekusi saja. Untuk menangkap pencurinya, kamu harus menangkap rajanya. Yang ingin dihadapi Aaron adalah orang di balik layar. Orang yang tindakannya begitu biadab, Aaron merasa malas melihatnya. Tidak perlu pergi, orangnya sudah kutangkap. Pada saat ini, sosok leluhur pedang tiba-tiba muncul, suaranya dingin. Segera, dia mengayunkan tangan kiri dan kanannya dan melemparkan keduanya ke tanah. Keduanya terluka karena terjatuh, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong, uh. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah Aaron, mereka segera menyerah dan segera bersujud untuk memohon belas kasihan, Tuan Xiao, kasihanilah aku. Tuan Xiao, kasihanilah aku. Sebelum Aaron sempat berkata apa-apa, mereka berdua buru-buru memohon ampun, bisa dibayangkan betapa bersalahnya mereka. Aaron memandang rendah kedua pria itu. Hidung mereka membiru dan mata mereka bengkak, dan masih ada darah di sudut mulut mereka. Jelas sekali bahwa leluhur pedang sudah menghajar kedua orang ini. Bahkan suara keduanya yang memohon ampun pun bergetar. Bisa dibayangkan betapa keduanya ketakutan dan mengetahui bahwa situasi mereka saat ini sangat buruk. Di seluruh kota Amura, tidak ada yang tidak tahu bahwa Aaron dikenal karena balas dendamnya. Mereka menyebarkan rumor kemana-mana dan memfitnah Aaron. Sekarang mereka jatuh ke tangan Aaron. Sungguh aneh kalau Aaron membiarkan mereka pergi. Meminta belas kasihan hanyalah masalah naluri manusia. Mereka tahu bahwa mereka akan mati kali ini. Huhuhu, bagaimana mereka bisa begitu sial? Salah satu dari mereka kebetulan melihat Aaron berjalan keluar dari istana Mary di istana. Tidak ada yang tahu bahwa dia melakukannya. Kenapa kali ini, tidak lama setelah rumornya keluar, langsung tertangkap leluhur pedang. Mungkinkah dia tidak membaca almanak saat keluar hari ini? Leluhur pedang, yang mendengar suara hati mereka, mendengus dingin dan berkata, Aku akan memberi tahu kalian dengan jelas. Setelah mendengar rumor tersebut, aku keluar untuk mencari orang yang menyebarkan berita tersebut. Meskipun ada banyak orang, aku punya banyak cara sendiri. Pada kondisi puncaknya, kemampuan leluhur pedang dalam mendengarkan suara hati dapat dikenali hanya dengan melihat mata seseorang. Setelah mendengar kata-kata leluhur pedang, keduanya membelalak Mary dan meratap dalam hati. Kali ini, mereka benar-benar tidak beruntung. Mereka bertemu dengan pria dengan kekuatan luar biasa seperti leluhur pedang, dan menjadi sasarannya bahkan dipukuli dengan kejam. Setelah itu, mereka dibawa ke Aaron dan harus menghadapi interogasi Aaron. Di mata mereka, leluhur pedang memang menakutkan, tapi Aaron lebih menakutkan daripada leluhur pedang. Aaron terkenal di kota Amura karena kekejamannya. Melihat Aaron terdiam untuk waktu yang lama, mereka berdua merasa semakin bersalah. Mereka berdua diam-diam, mengangkat ke lopak mata untuk melihat seperti apa ekspresi Aaron, tapi tanpa diduga mereka bertemu dengan tatapan dingin Aaron. Keduanya begitu ketakutan hingga gemetar, segera membuang muka, gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, Aaron mendengus dingin dan berkata, bagaimana kalau aku tidak mau mengampuni kalian? Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka terkejut dan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Aaron. Orang-orang itu sudah berada di tangan Aaron, dan Aaron berkata dia tidak akan mengampuni mereka. Benar-benar tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, mereka tidak bisa mengalahkan Aaron, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Terus terang, saat ini, mereka hanyalah ikan di talenan. Aaron yang memutuskan apakah akan memotongnya atau tidak dan bagaimana cara memotong mereka. Melihat mereka berdua menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun, Aaron berkata dengan suara dingin, angkat kepala kalian dan lihat aku. Nyawa mereka ada di tangan Aaron, dan mereka tidak berani membangkang. Mereka berdua perlahan mengangkat kepala karena ketakutan, seolah-olah sangat berat. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mengangkat kepala, dan mata mereka pun bertemu dengan mata Aaron. Mata Aaron sangat sinis. Dia melihat kedua orang yang berlutut di tanah dan berkata dengan dingin, Katakan padaku, mengapa kalian menyebarkan rumor seperti itu? Mengapa tidak melepaskan Layla yang sudah mati? Di zaman modern di mana ilmu pengetahuan dijunjung tinggi, semua orang masih tahu bahwa orang mati adalah yang paling penting dan harus menghormati orang yang sudah meninggal. Di dinasti Naemu, sebuah negara feodal, percaya pada teori hantu dan dewa, orang seharusnya lebih menghormati orang yang meninggal. Kedua orang ini ingin memfitnah Aaron, malah menggunakan Layla. Meskipun Aaron mengetahui bahwa ada seseorang di belakang mereka dan tujuan sebenarnya dari orang di belakang mereka, Aaron hanya mau mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini secara pribadi. Dia mau melihat bagaimana kinerja kedua orang ini sebelum mempertimbangkan apakah akan mengampuni nyawa mereka. Mereka berdua memang ketakutan dengan aura Aaron, dan tidak berani menyembunyikan apapun saat dihadapkan pada pertanyaan Aaron. Mereka sudah jatuh ke tangan Aaron, meskipun harus mati, paling tidak bisa mati dengan lebih cepat tanpa penderitaan. Kalau ingin mati tanpa penderitaan, itu tergantung suasana hati Aaron. Salah satu dari mereka gemetar dan berkata dengan nada tidak jelas, Siao, Tuan Siao, tolong ampuni aku. Aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintah. Mereka tidak mau mengkhianati Theon dan Goliat, tapi kalau tidak, mereka akan mati. Orang yang tidak egois akan sengsara. Keduanya tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Theon di dalam hati mereka. Mereka juga dipaksa oleh situasi dan tidak punya pilihan selain mengkhianati Theon. Ketika Aaron mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Berhentilah ragu-ragu dan bicaralah dengan benar. Siapa pemberi perintah dan untuk tujuan apa? Ketika Aaron menghentak, hati pria itu bergetar dan dia berkata dengan gemetar, Hamba dari keluarga Lin. Artinya Theon adalah orang di balik ini. Mendengar ini, mata Aaron menjadi semakin tajam, Tebakannya benar, memang Theon yang melakukannya. Jadi, Goliath pasti terlibat. Sangat bagus. Tampaknya paman dan keponakan itu sudah mengabaikan peringatan Aaron. Apakah mereka pikir mereka bisa membunuh Aaron berdasarkan rumor ini? Agaknya terlalu naif. Kalau mereka lebih pintar dan melihat. Bagaimana Kaisar menangani rumor pertama, Mereka akan tahu bahwa rumor tersebut bukan urusan Aaron. Alasan Aaron begitu marah adalah karena rumor tersebut melibatkan orang-orang yang tidak bersalah, Seperti Mary, Putri Tong, dan Layla. Yang paling membuat Aaron marah adalah mereka bahkan tidak menghormati orang mati. Semua orang di kota Amura tahu mengapa Layla meninggal. Betapa tidak adilnya bagi Layla bahwa seorang wanita yang membuktikan dirinya melalui kematian masih akan dikritik setelah kematiannya. Aaron berkata dengan dingin, Kalau begitu, tahukah kamu apa yang ingin dilakukan Theon dengan melakukan ini? Pria itu memikirkannya dan berkata dengan suara gemetar, Aku tahu, Tuan mau menggunakan kekuatan rumor untuk memaksa Putri Tong maju dan mengklarifikasi rumor tersebut di depan umum. Faktanya, siapa yang tidak tahu kalau Sang Putri sangat mencintai Aaron. Aaron sudah disalahpahami oleh dunia. Kalau Sang Putri mengetahuinya, dia pasti akan maju dan membersihkan nama Aaron. Bab 1557 Dasar Manusia Murahan Kalau dia ingin membersihkan nama Aaron, Sang Putri harus meninggalkan istana. Begitu dia meninggalkan istana, Theon dan yang lainnya dapat melaporkan Aaron di depan kaisar tanpa rasa khawatir dan mencapnya sebagai penipu kaisar. Setelah itu, Aaron tidak akan bisa melarikan diri. Setelah Aaron mendengar ini, matanya sedingin es. Theon dan Goliath benar-benar mengambil risiko untuk menyiksa Aaron sampai mati. Apakah mereka tidak takut Aaron akan mengetahui tentang rencana mereka? Tidak, mereka takut. Namun setelah kejadian ini, mereka juga tahu bahwa kalau mereka melewatkan kesempatan ini, akan lebih sulit lagi menghadapi Aaron di masa depan. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain bertaruh. Bertaruh Aaron tidak dapat menemukan mereka. Untuk menghadapi Aaron, mereka memutar otak. Setelah mengkonfirmasi apa yang dipikirkan Aaron, kedua orang ini tidak berguna bagi Aaron. Aaron berkata dengan dingin, keluar. Ketika keduanya mendengar ini, mereka jelas tertegun sejenak. Apa? Aaron menyuruh mereka keluar. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Mereka memandang Aaron dengan tidak percaya dan mau memastikan masalahnya, tapi Aaron memasang ekspresi tegas di wajahnya dan mereka tidak berani berbicara dengan gegabuh. Kalau mereka mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung Aaron, mungkin dari yang tadinya tidak harus mati, tapi Aaron akan membunuh mereka karena marah. Mereka berdua hanya melihat ke arah Aaron, menunggu Aaron mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Pada saat itulah mereka berdua menemukan bahwa kata pergi begitu indah, itu hanyalah kata terindah di dunia. Aaron memandang mereka berdua dengan dingin dan berkata dengan dingin, kenapa? Apakah kalian masih mau tinggal di kediaman keluarga Siao? Implikasinya, kenapa masih belum pergi? Meski naluri manusia untuk bertahan hidup, kedua orang ini tak segan-segan mengkhianati Theon dan Goliat demi bertahan hidup. Orang seperti itu tidak bisa dikatakan setia. Kediaman keluarga Siao tidak akan menahan mereka yang tidak setia. Kali ini, keduanya akhirnya mendengar apa yang dimaksud Aaron. Aaron benar-benar bermaksud melepaskan mereka. Hahaha, sungguh beruntung, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud kepada Aaron. Terima kasih, Tuan Siao, karena tidak membunuh kami. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berdiri dengan terhuyung-huyung, lalu berbalik dan menuju ke pintu. Namun, setelah mereka mengambil beberapa langkah, mereka tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Aaron, berharap Aaron akan menahan mereka di kediaman keluarga Siao. Namun, mereka tidak berani berbicara. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang Theon, dan mereka membantu Theon menyebarkan rumor kemana-mana yang dapat dianggap terlibat. Sungguh mengejutkan bahwa Aaron mau mengampuni nyawa mereka. Mereka ingin Aaron memberi mereka tempat berlindung yang aman, sepertinya itu terlalu banyak berpikir. Aaron memandang mereka dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, mereka berdua tahu bahwa tidak ada harapan untuk tinggal di kediaman keluarga Siao, jadi mereka berbalik dan terus berjalan menuju gerbang dengan langkah yang agak berat. Leluhur pedang memandang Aaron dan bertanya dalam volume yang hanya bisa didengar oleh dua orang, Aaron, kamu benar-benar akan membiarkan mereka pergi seperti ini. Aaron mengangkat kelopak matanya, matanya melembut, dan dia berkata dengan tenang, Yah, yang kuinginkan adalah nyawa Theon dan Goliat. Leluhur pedang memahami niat Aaron, dan dia juga setuju dengan keputusan Aaron. Menangkap pencuri harus menangkap rajanya. Jadi, sebelum keduanya mencapai gerbang, kipas leluhur pedang terbuka dengan sekejap, lalu diguncang dengan lembut, hembusan angin bertiup, dan keduanya pun terlempar langsung keluar dari kediaman keluarga Siao. Ah, ah, di udara, dua lolongan tajam dan agak berkepanjangan tenang. Leluhur pedang bermain dengan kipas angin di tangannya dengan ekspresi tenang, seolah-olah orang yang baru saja dikipasinya bukanlah manusia, melainkan hanya dua anjing yang menggigit. Aaron tidak membunuh mereka karena Aaron memahami pilihan terakhir mereka dan memahami bahwa mereka juga mematuhi perintah. Namun, leluhur pedang sangat defensif. Terlepas dari apakah mereka mendengarkan instruksi orang lain atau tidak, mereka sudah melakukan sesuatu yang merugikan Aaron. Bahkan kalau tidak membunuh mereka, leluhur pedang tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat kipas bergetar, angin gelap bertiup. Apakah mereka akan mati tergantung kemana mereka dikirim. Aaron secara alami tahu apa yang dipikirkan leluhur pedang, tapi dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, leluhur pedanglah yang menangkap kedua orang itu dan leluhur pedang juga ingin membantu Aaron. Aaron harus menerima niat baik ini. Saat ini, Aaron sudah tahu apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, Aaron akan memikirkan cara menghadapi Theon dan Goliath. Sejak masa sekolah dimulai di Pustaka King Yuan, leluhur pedang, Sharon, dan yang lainnya sebagian besar tinggal di ruang belajar Pustaka King Yuan, sehingga mereka tidak perlu repot pergi bola balik. Meskipun bagi seorang master seperti leluhur pedang, hanya butuh sekejap mata untuk pergi kemana dia ingin pergi, tapi berlari bola balik seperti ini setiap hari akan merepotkan setelah sekian lama, bukan? Terlebih lagi, ada siswa yang bermalam di Pustaka King Yuan. Dengan leluhur pedang dan yang lainnya di sini, mereka juga dapat menjaga keamanan dan menangani beberapa keadaan darurat tepat waktu. Dan akhir-akhir ini, ada rumor tentang Aaron di luar. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Aaron tidak pergi kemana-mana, hanya diam di kediaman keluarga Xiao. Sekarang leluhur pedang sudah kembali, Aaron menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada leluhur pedang tentang situasi di Pustaka King Yuan. Ada rumor yang beredar, dan para siswa di Pustaka King Yuan pasti memikirkan beberapa hal setelah mendengar ini. Bagaimanapun, Aaron adalah dukungan spiritual bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dan anak-anak dari keluarga bangsawan itu sudah lama merasa tidak puas karena anak-anak dari keluarga miskin bisa sekelas dengan mereka. Saat ini, ini adalah kesempatan sempurna bagi anak-anak keluarga bangsawan untuk menggunakan dukungan kekuasaan mereka untuk mengejek anak-anak miskin. Di mata anak-anak keluarga bangsawan ini, mereka merasa bahwa meskipun Aaron lolos dari kematian dengan rumor yang menyebar seperti ini, kehormatannya tidak akan ada lagi. Dalam hal ini, mereka tidak perlu takut pada Aaron. Mereka pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah di Pustaka King Yuan. Walau anak-anak dari keluarga bangsawan ini tidak pernah berpikir untuk melakukan hal ini, keluarga mereka akan memerintahkan mereka untuk melakukannya. Untuk menghadapi Aaron, airnya harus keruh, semakin keruh semakin baik. Namun, sebelum Aaron sempat bertanya, leluhur pedang memimpin dengan berkata, bajingan-bajingan kecil di Pustaka King Yuan itu sangat berisik dalam dua hari terakhir. Kalau bukan karena kekuatan guntur yang kupunya, Pustaka King Yuan kamu mungkin sudah dihancurkan oleh mereka. Awalnya, keluarga bangsawan dan keluarga sederhana memang dua pihak yang tidak cocok, dan Aaron ingin menempatkan mereka di bawah satu atap. Untungnya, pada hari biasa, tidak ada berita buruk tentang Aaron, dan tidak ada alasan untuk memprovokasi. Meskipun anak-anak dari keluarga bangsawan tidak menyukai anak-anak dari keluarga miskin, mereka tidak berani menunjukkannya, apalagi membuat onar. Berbeda sekarang, melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Aaron, anak-anak dari keluarga bangsawan mengambil kesempatan tersebut untuk membuat masalah dan berbicara kasar kepada anak-anak dari keluarga miskin. Mereka bahkan menggunakan kejadian Aaron untuk mengejek dan secara pribadi menyerang anak-anak dari keluarga miskin. Mereka mengejek orang-orang yang berasal dari keluarga miskin dan rendah hati. Walau mereka dipromosikan oleh kaisar dan menjadi terkenal, mereka tetap tidak bisa mengubah sifat rendahan mereka dan tetap melakukan hal-hal jahat. Sama seperti Aaron, bahkan kalau dia adalah guru kekaisaran, bahkan kalau dia adalah guru dari pustaka King Yuan, bahkan kalau dia adalah pejabat tingkat 4, bahkan kalau kaisar sudah memberinya begitu banyak, dia tetap tidak berterima kasih dan menipu kaisar. Ini adalah sifat buruk yang sudah mendarah daging. Kemuliaan dan kekayaan sebesar apapun tidak dapat mengubah sifat ini dalam dirinya. Kata-katanya bisa dibilang sangat kasar, dan sama sekali tidak ada kata yang lembut atau sopan yang seharusnya dikatakan oleh seorang cendikiawan. Bab 1558 Jatuh Dari Langit Pendukung mental mereka divitnah dengan cara ini dan dipermalukan oleh sindiran orang lain. Anak-anak dari keluarga sederhana itu marah dan mulai bertengkar dengan anak-anak dari keluarga bangsawan. Pertengkaran antar sastrawan sungguh menyebalkan dan lucu. Saat memarahi seseorang, mereka melakukannya secara tidak langsung, lalu yang otaknya tidak cukup fleksibel bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimarahi. Namun sejujurnya, anak dari keluarga bangsawan memang bukan tandingan anak dari keluarga sederhana. Mungkin anak-anak dari keluarga miskin tahu bahwa belajar keras dan mendapatkan ketenaran adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Berbeda dengan anak-anak dari keluarga bangsawan, meskipun mereka gagal lulus ujian, mereka masih memiliki harta keluarga untuk diwariskan dan jalan lain yang bisa diambil. Jadi, anak-anak dari keluarga miskin tentu saja belajar lebih giat daripada anak-anak dari keluarga bangsawan dan usaha keras mereka setimpal. Selain itu, mereka sudah lama ditindas oleh anak-anak dari keluarga bangsawan dan sudah tidak sanggup menanggungnya. Jadi, anak-anak dari keluarga miskin mengutip kitab suci, menyanggah anak-anak dari keluarga bangsawan dan mengutuk orang dengan jelas sekali sehingga anak-anak dari keluarga bangsawan tidak dapat membantahnya, sehingga mereka hanya dapat mengumpat dengan marah untuk apa kalian sombong. Memangnya kalian kira status kalian benar-benar meningkat setelah datang ke pustaka King Yuan. Mereka hanya bisa memaki dengan menggunakan status untuk merendahkan orang. Anak-anak dari keluarga sederhana tidak peduli lagi status anak-anak yang berasal dari keluarga bangsawan. Mereka hanya peduli untuk melampiaskan kekesalan mereka. Dengan satu kalimat, anak-anak dari keluarga bangsawan dibungkam, lalu apa yang kalian banggakan? Tidak peduli seberapa tinggi statusmu dan seberapa bagus latar belakang keluargamu, kalian juga harus belajar di pustaka King Yuan bersama kami. Kalau kamu memiliki kemampuan, jangan bergabung dengan kami dan bangunlah ruang belajar untuk kalian sendiri. Kamu, kata-kata ini benar-benar membuat para murid keluarga bangsawan sangat marah hingga mereka tersipu untuk waktu yang lama. Mereka tidak bisa memikirkan kata-kata untuk membantah, dan akhirnya mereka hanya bisa mengancam, tunggu dan lihat saja. Anak-anak keluarga miskin tidak menunjukkan kelemahan apapun, mereka mengangkat kepalanya dengan ekspresi tegas dan tak kenal takut. Kalau begitu kita lihat saja nanti, situasi paling buruk adalah mereka mati. Mereka masih tidak percaya bahwa ada begitu banyak anak dari keluarga miskin di dunia, bagaimana bisa keluarga bangsawan membunuh mereka semua? Anak-anak dari keluarga miskin sama sekali tidak terintimidasi, dan anak-anak dari keluarga bangsawan pun tertegun sejenak. Dalam pemahaman mereka, di masa lalu, anak-anak dari keluarga miskin memiliki rasa hormat bawaan terhadap keluarga bangsawan, dan mereka tidak pernah berani memprovokasi anak-anak dari keluarga bangsawan, apalagi membalas mereka. Saat ini, anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya membalas, tapi juga membalas mereka hingga tidak bisa berkata-kata. Menyebalkan sekali, dulu, mereka bisa membawa pelayan atau pengawal saat memasuki dan meninggalkan King Yuan. Anak-anak dari keluarga bangsawan akan memukuli mereka hingga orang tua anak-anak keluarga miskin ini tidak mengenali mereka. Namun, sejak Aaron mengambil alih pustaka King Yuan, dengan jelas ditetapkan bahwa anggota keluarga tidak diperbolehkan memasuki pustaka King Yuan. Sekarang anak-anak dari keluarga bangsawan sudah menyadari bahwa Aaron sedang mencoba untuk melindungi anak-anak dari keluarga miskin, karena takut mereka akan dirugikan. Harus diakui, Aaron benar-benar cerdas. Seperti situasi saat ini, kalau seorang anak dari keluarga bangsawan memiliki seseorang bersamanya, dia pasti akan memulai perkelahian dengan seorang anak dari keluarga miskin. Begitu perkelahian terjadi, tinju para murid dari keluarga miskin tidak sekuat para pelayan dari keluarga bangsawan, dan mereka ditakdirkan akan kalah telak. Faktanya, anak-anak dari keluarga bangsawan sangat marah pada anak-anak dari keluarga miskin, dan ada rumor tentang Aaron, mereka menyimpulkan bahwa pustaka King Yuan akan berpindah tangan, jadi mereka tidak takut, dan beberapa anak dari keluarga bangsawan sebenarnya kembali untuk memanggil bala bantuan. Namun, tanda ini diperhatikan oleh leluhur pedang, yang menghentikannya tepat waktu. Pada saat itu, leluhur pedang dipenuhi dengan sikap dingin dan arogansi dan memperingatkan pembuat onar, aku adalah kepala pengurus pustaka King Yuan. Inilah yang di zaman modern dikenal sebagai wakil kepala sekolah. Instruktor Xiao mempercayakan pustaka King Yuan padaku, jadi wajar kalau aku harus mengelolanya dengan baik. Kalau ada yang mau membuat masalah di pustaka King Yuan dan membunuh siswa di pustaka King Yuan, jangan salahkan aku karena kejam. Para siswa sudah takut pada leluhur pedang, dan mereka tidak pernah berani melakukan kesalahan di kelas leluhur pedang, bahkan tidak berani mengambil nafas. Setelah pikiran mereka ketahuan leluhur pedang dan diperingatkan di depan umum, anak-anak dari keluarga bangsawan secara alami menjadi ketakutan dan menundukkan kepala satu demi satu, jujur seperti burung puyuh, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Anak-anak dari keluarga miskin juga tahu bahwa mereka sudah menimbulkan masalah bagi pustaka King Yuan, jadi mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dengan cara itu, leluhur pedang menakuti bajingan-bajingan kecil itu dengan energi dinginnya. Semua orang tahu betul bahwa meskipun pustaka King Yuan sudah menurunkan ambang penerimaannya, reputasinya masih tetap ada. Semua siswa bangga bisa memasuki pustaka King Yuan. Saat ini, ambang batas sudah ditetapkan sangat rendah sehingga pada dasarnya semua siswa dapat masuk. Tidak ada yang namanya yang lebih unggul. Jadi, kalau siswa yang sudah berada di pustaka King Yuan, baik dari keluarga bangsawan atau keluarga miskin, dikeluarkan dari pustaka King Yuan, mereka akan menjadi bahan tertawaan semua orang begitu tersiar kabar tentang hal itu. Dengan cara ini, masa depan orang tersebut akan berhenti di sini. Orang yang diusir dari pustaka King Yuan sangat menarik untuk diduga-duga. Walau hanya ada satu kebenaran, warga negara dengan imajinasi yang sangat kaya dapat memberikan tebakan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebarkan dugaan tersebut seolah-olah itu benar. Secara keseluruhan, mereka yang diusir tidak akan mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat dan tidak ada kemungkinan untuk membersihkan nama diri. Noda ini akan menemaninya sepanjang hidupnya. Tidak ada seorang pun yang mau berakhir dalam situasi ini. Leluhur pedang memahami karakteristik psikologis para siswa ini dan menggunakannya untuk dengan mudah menyelesaikan perselisihan dan menakut-nakuti mereka. Setelah mendengar ini, Aaron menunjukkan senyuman tipis dan berkata, Bagus sekali. Tunggu, mengapa leluhur pedang merasa Aaron seperti sedang menyemangati seorang anak dengan nada seperti ini? Leluhur pedang adalah nenek moyang orang Kunlun dan orang dinasti Naemu. Nada seperti ini seharusnya digunakan oleh leluhur pedang, bukan. Dia sudah hidup selama ribuan tahun, diajak bicara dengan nada seperti itu oleh seorang anak kecil seperti Aaron. Mengapa itu terdengar sangat canggung baginya? Namun melihat ekspresi serius di wajah Aaron, leluhur pedang curiga dia terlalu banyak berpikir, Aaron tidak berniat melakukannya. Lupakan saja, meskipun leluhur pedang adalah seorang leluhur, dia tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu dengan Aaron. Leluhur pedang berkata dengan lemas, Kalau ada perlu, katakan saja. Aaron melirik leluhur pedang dan berkata dengan tenang, Pasti, sejak kapan dia pernah sungkan pada orang-orang hebat ini? Leluhur pedang tersenyum lembut dan berkata, Kalau tidak ada urusan, aku akan kembali ke pustaka King Yuan dulu. Para siswa di pustaka King Yuan masih muda, penuh energi dan muda impulsif. Kalau mereka tahu bahwa leluhur pedang tidak ada di sana dan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah, itu akan kacau. Sekarang adalah saat kritis. Leluhur pedang harus mengawasi dari pustaka King Yuan, takut bunga dan tanaman dinasti Naemu akan dirugikan. Aaron menjawab, Baiklah, silakan. Aaron tidak berkata apa-apa lagi. Mendengar ini, leluhur pedang menghilang ke dalam kediaman keluarga Siao. Begitu dia pergi, Hargo dan Thomas kembali dari luar, jadi mereka bertiga tidak bertemu satu sama lain. Saat ini, Hargo dan Thomas juga tidak menganggur. Mereka berlarian, keluar, mencari orang yang menyebarkan rumor. Namun, cakupan pencarian mereka terfokus pada kedai teh dan restoran, dan orang yang mereka cari tidak pernah muncul di kedai teh dan restoran, jadi, keduanya tidak mendapatkan apapun akhir-akhir ini. Hingga barusan, saat keduanya sedang dalam perjalanan pulang, dua orang jatuh dari langit dan tanpa sengaja terjatuh di kaki Hargo dan Thomas. Bab 1559 situasi berubah. Ya Tuhan, kalau orang biasa, jalanmu sedikit cepat saja pasti akan ditabrak oleh kedua orang itu. Siapa yang main manusia terbang? Keduanya sudah terluka, mereka dilempar oleh leluhur pedang dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, ditambah dengan luka mereka, mereka tidak tahan dan langsung pingsan. Hargo membungku dan melihat situasi mereka berdua, tapi sebelum dia dapat mengambil tindakan, Thomas menghentikannya. Abaikan mereka, mereka adalah orang jahat. Thomas mendengarkan suara hati mereka dan mengetahui bahwa merekalah yang menyebarkan rumor kemana-mana. Alasan mengapa mereka seperti ini adalah karena leluhur pedang. Dengan kata lain, Aaron sudah mengetahui hal ini. Setelah penjelasan Thomas, wajah Hargo menunjukkan pemahaman. Dia memandang Thomas dan berkata, bagaimana dengan kedua orang ini? Apakah perlu membunuh mereka? Dalam hati Hargo, dia akan membunuh siapa saja yang berani menyakiti Aaron. Thomas berkata dengan suara anak kecil, tidak, Tuhan sudah sengaja mengampuni nyawa mereka. Kalau tidak, kedua orang ini pasti sudah lama mati. Saat ini, mereka hanya pingsan karena kesakitan dan tidak dalam bahaya yang mengancam nyawa. Setelah mendengar ini, Hargo memandang kedua orang di tanah dengan sedikit keengganan, lalu menendang mereka dengan keras, dan kemudian kembali ke kediaman keluarga Siaw bersama Thomas. Dilihat dari raut wajah kedua orang itu, Aaron tahu bahwa mereka pasti mengetahui sesuatu. Benar saja, Hargo berkata, Saudara Siaw, mengapa kamu tidak membunuh kedua orang itu? Tentu saja, Hargo juga tahu bahwa kedua orang itu memiliki dalang di belakang layar, tapi dia merasa bahwa meskipun kedua orang itu bertindak berdasarkan perintah, mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja atas perbuatan jahat mereka. Rumor yang mereka sebarkan bukanlah hal sepele, itu terkait dengan kehidupan Aaron. Kalau dia tidak berhati-hati dan jatuh ke dalam perangkap mereka, Aaron akan dituduh menipu Kaisar dan tidak akan pernah bisa berbalik lagi. Hargo merasa orang seperti itu harus dibunuh. Aaron memandang Hargo dan berkata, Kedua orang ini tidak penting, mengapa harus membunuh mereka? Kalau ingin membunuh, harusnya membunuh mereka yang sudah melakukan kejahatan yang sangat keji dan sudah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Soal nyawa, Hargo dan Aaron memiliki pendapat berbeda. Aaron adalah manusia modern yang sudah menerima pendidikan modern dan mengetahui bahwa nyawa sangat berharga dan menghargainya. Hargo adalah orang kuno. Di mata orang zaman dahulu, terutama orang yang berkuasa, kehidupan manusia seringan rumput. Membunuh orang, sama seperti membunuh ayam, tidak ada bedanya. Jadi, Hargo tidak mengerti mengapa Aaron mengampuni nyawa kedua orang itu setelah mereka melakukan hal seperti itu. Menurut cara kerja Hargo, dia tidak akan melepaskan siapapun yang ada hubungannya dengan masalah ini. Untuk memotong rumput, kita harus menghilangkan akarnya dan menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Tidak hanya Hargo, tapi Thomas juga berpikir demikian. Kalau bukan karena Aaron ingin mereka tetap hidup, Thomas akan mengambil tindakan dan memotong mereka dengan satu telapak tangan. Aaron berkata dengan sungguh-sungguh, membalas kekerasan dengan kekerasan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Bahkan kalau itu adalah Theon dan Goliat, Aaron bersedia memberi mereka kesempatan untuk hidup. Bagaimanapun, perkembangan dinasti Naemu membutuhkan bakat. Terlebih lagi, mereka masih sastrawan, dan Aaron adalah penguasa para sastrawan. Aaron mempunyai tanggung jawab untuk menegur para sastrawan yang salah jalan. Tentu saja, Aaron tidak akan lagi menasihati mereka yang keras kepala. Misalnya, Theon dan Goliat, kali ini, meskipun mereka berlutut dan memohon belas kasihan, Aaron tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Karena orang yang terlibat, Aaron, sudah berkata seperti ini, Hargo dan Thomas pun tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Hargo berkata, Saudara Xiao, kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja. Sudah lama sejak dia datang ke kota Amura. Dia makan dan tinggal di rumah Aaron, bahkan tiap hari makan ke pavilion di Sieng. Meskipun Aaron sangat baik padanya, dia tidak melakukan apapun untuk membantu Aaron. Dia sudah menerima kebaikan Aaron, tentu saja harus membantu Aaron. Sejujurnya, Hargo merasa sedikit tidak enak hati. Namun, Aaron tidak berbicara. Bahkan kalau Hargo ingin membantunya, Hargo tidak dapat melakukannya. Sekarang setelah hal sebesar itu terjadi, Hargo merasa Aaron seharusnya bisa memanfaatkannya. Namun, dia takut Aaron akan malu untuk berbicara, jadi dia berkata begitu kepada Aaron. Aaron memahami niat Hargo, dia tersenyum pelan dan berkata, Pasti. Kalau ada kebutuhan untuk menggunakan Hargo, meskipun Hargo tidak mengatakannya, Aaron akan menggunakannya dan tidak akan bersikap sungkan padanya. Aaron saja tidak sungkan pada putra mahkota Kunlun, Dragen, apalagi Hargo yang sudah menganggap kediaman keluarga Xiao sebagai keluarganya. Aaron tidak akan pernah sungkan untuk menggunakannya. Namun, itu hanya rumor belaka, dan Aaron secara alami punya cara untuk menghadapinya, jadi tidak perlu memobilisasi orang. Adapun kediaman keluarga Wu dan kediaman keluarga Lin, Aaron punya cara untuk menanganinya. Selama mereka dibiarkan berantakan, mereka tidak akan bisa duduk diam dan menjadi gelisah, itu akan menjadi awal dari upaya mereka menuju kematian. Jadi, dalam menghadapi rumor eksternal, Aaron tidak perlu melakukan apapun. Tetap tenang adalah tindakan yang tidak akan salah. Akibatnya, rumor tersebut beredar selama beberapa hari, tapi Aaron tidak maju dan mengucapkan sepatah kata pun, apalagi Putri Tong. Karena itu, popularitas rumor ini mulai mengudar. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa rumor itu tidak berdasar dan sepenuhnya dibuat-buat oleh seseorang untuk memfitnah Aaron. Kalau tidak, kalau Putri Tong masih hidup, mengapa Putri Tong belum muncul? Terlebih lagi, meskipun Layla cantik, Putri Tong juga lumayan, tidak hanya secantik bunga, dia juga berasal dari keturunan bangsawan dan sangat berpengetahuan. Bagaimanapun, Putri Tong jauh lebih baik daripada Layla, yang terlahir sebagai Buddha Kunlun. Aaron tidak bodoh, jadi mengapa dia mengabaikan bunga peoni dan menyukai bunga biasa? Belum lagi rumor bahwa Aaron mengirim Putri Tong kembali ke wilayah barat karena Layla. Dengan kepintaran Aaron, kalau dia benar-benar ada sesuatu dengan Layla, tidak akan sulit untuk menyembunyikannya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Aaron tidak mengetahui mana yang lebih penting? Putri Tong adalah orang yang dinikahi Aaron sebagai hasil keputusan Kaisar. Tidak peduli apa yang dilakukan Aaron, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Putri Tong. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang yang berdiri di pihak ini. Kalau mereka adalah Aaron, mereka tidak akan meninggalkan Putri Tong yang unggul dalam segala aspek untuk mendekati Layla yang sudah bertunangan. Tidak peduli betapa menyimpangnya Aaron, dia tidak akan repot-repot melakukan hal memalukan seperti itu. Menurut mereka, itu hanyalah seseorang yang ingin memfitnah Aaron. Melihat opini publik akan berbalik, Theon dan yang lainnya gelisah. Awalnya, mereka menunggu Putri Tong maju, agar mereka bisa melaporkan Aaron. Di luar dugaan, sebelum Putri Tong maju, arah opini publik mulai berubah. Mereka tidak tahu tindakan mana yang bermasalah. Memikirkan hal ini, Theon akhirnya teringat bahwa dia tidak melihat dua orang yang dikirim untuk menyebarkan rumor selama dua hari. Jadi, Theon menyuruh Ray memanggil kedua orang itu. Alhasil, Ray memberitahunya bahwa dia juga sedang mencari kedua orang itu. Kedua orang itu seolah menguap dari dunia ini. Theon, yang tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba menjadi marah. Apa? Kamu tidak dapat menemukan mereka di saat seperti ini. Bab 1560 tidak tahu etika. Dia mengira kedua orang ini sudah mengabaikan tugasnya dan pergi main ke suatu tempat. Di luar dugaan, kedua orang ini terluka parah dan berhasil diselamatkan oleh orang-orang yang baik hati. Namun, mereka berdua juga sudah memikirkannya. Setelah pulih dari luka-lukanya, mereka akan menemukan tempat di mana tidak ada yang mengenal mereka, menjalani kehidupan normal dengan menyembunyikan nama mereka. Setelah menghilang selama berhari-hari, kembali ke kediaman keluarga Lynn akan berakibat buruk. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki pengaruh apapun di tangan Theon, jadi mereka hanya bisa pergi begitu saja. Selain itu, Aaron sudah mengetahui bahwa Theon adalah dalang di balik layar. Cepat atau lambat, Aaron akan datang untuk membuat perhitungan, dan cepat atau lambat, keluarga Lynn akan menderita. Kalau baru mencoba lari saat itu, mungkin sudah terlambat. Terus terang, kedua orang ini termasuk beruntung. Meski mereka dipukuli oleh leluhur pedang dan diterbangkan, mereka tetap selamat. Mereka beruntung dari kemalangan. Manusia yang tidak egois akan menderita. Sedangkan untuk kediaman keluarga Lynn, semoga beruntung. Ray bertanggung jawab atas segala sesuatu di kediaman keluarga Lynn, termasuk semua orang. Sekarang Ray gagal menemukan dua orang yang ingin ditemukan Theon, yang merupakan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya. Ketika Theon menanyakan pertanyaan ini, Ray menundukkan kepalanya karena malu, bahkan tidak berani bernapas. Melihat penampilan Ray, Theon tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak lagi, Aku lagi tanya kamu. Mengapa kamu bertingkah seperti orang bisu? Ray yang sudah merasa bersalah dengan cepat memikirkan bagaimana menanggapi Theon. Ketika Theon tiba-tiba berteriak seperti ini, dia gemetar dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia mengangkat kelopak matanya, memandang Theon dengan ekspresi yang sangat tidak nyaman, dan ragu-ragu menjawab, Tuan, aku sudah berusaha untuk mencarinya, tapi aku belum menemukan mereka. Ray sudah mengerahkan orang untuk mencari mereka, tapi tetap tidak bisa menemukan kedua orang itu, dia juga sangat cemas. Namun, apa gunanya cemas? Cemas tidak akan membuat kedua orang itu muncul. Mata Theon penuh amarah, dia memandang lurus ke arah Ray. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Ray sangat mengecewakan Theon. Karena itu, Theon sangat marah. Ray membuat kesalahan tingkat rendah. Mengapa dia tidak dapat menemukan orang yang dia pimpin? Kota Amura mempunyai populasi yang besar, kalau kedua orang itu meninggal pasti ada yang melihat mereka, untuk kejadian besar seperti kematian seseorang pasti selalu heboh. Tidak akan sampai tidak ada kabar. Setelah sekian lama mencari, dia masih tidak dapat menemukannya. Hanya ada satu kemungkinan, kedua orang itu mengkhianati keluarga Lin dan sengaja bersembunyi. Dan Theon merasa kejadian ini pasti dilakukan oleh Aaron. Kalau dipikir-pikir seperti ini, mungkin Aaron mengetahui sesuatu. Memikirkan hal ini, alis Theon berkedut tanpa alasan, yang membuatnya sedikit kesal. Aaron memperingatkannya untuk memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tahu kalau Aaron menangkapnya lagi, tidak hanya keluarga Lin tapi juga keluarga Wu yang akan menderita. Aaron kejam dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Memikirkan metode kejam Aaron, Theon merasa pusing. Pada saat ini, dia tidak bisa mundur lagi. Setelah ketahuan oleh Aaron, Theon mau mundur, dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak punya pilihan selain maju dan melawan Aaron sampai mati. Namun, Theon masih merasa beruntung. Dia berdoa kepada Tuhan, semoga dia yang berpikir terlalu jauh. Dia harap hilangnya kedua orang itu tidak ada hubungannya dengan Aaron. Yang tidak pernah dia duga adalah begitu dia selesai berdoa, bahkan mungkin sebelum keinginannya mencapai surga, sesosok tubuh agung tiba-tiba berdiri di hadapannya. Ada seorang anak berdiri di samping sosok itu. Anak itu memandang Theon dengan sikap bermusuhan. Ketika Theon melihat orang itu dengan jelas, hatinya gemetar, dia bahkan tidak sempat marah. Buset, baru dibicarakan, sudah datang. Kalau bukan karena Theon sudah lama tidak menjabat dan memiliki ketahanan mental yang sangat baik, dia pasti siap pingsan karena kemunculan Aaron yang tiba-tiba. Kedatangan Aaron yang tiba-tiba pasti buruk. Kemungkinan besar pasti untuk membuat perhitungan. Bagaimanapun, dia dan Aaron tidak punya masa lalu untuk dibicarakan. Theon berusaha menjaga ketenangan wajahnya, tapi Ray tidak bisa. Dia memandang Aaron dengan panik, tapi dia sepertinya tidak menyadari bahwa kakinya gemetar. Dia bertindak seolah-olah dia sangat protektif terhadap tuannya, dengan gemetar berdiri di depan Theon, dan berkata dengan gemetar, kamu, apa yang kamu lakukan di kediaman keluarga Lin? Apalagi datangnya dengan tiba-tiba dan tidak lewat jalur depan. Dalam kata-katanya, dia menuduh Aaron tidak sopan dan terlalu sewenang-wenang. Bukannya melewati pintu depan dan menyerahkan kartu kunjungan, mereka malah memutuskan untuk melakukan muncul mendadak. Huh, Aaron mencibir. Sebelum dia sempat memberi perintah, Thomas, yang melindungi tuannya, berkata dengan keras, beraninya kamu. Cepat beri hormat kepada tuanku. Thomas sudah lama berada di kediaman keluarga Xiao, banyak juga yang dia pelajari. Dia mempelajari posisi resmi di dinasti Naemu. Pertama-tama, Aaron adalah guru kekaisaran, bahkan kaisar pun harus menghormatinya saat bertemu dengannya. Semua pejabat sipil dan militer juga harus menghormati Aaron saat bertemu dengannya. Selain itu, Aaron adalah penguasa pustaka King Yuan dan pemimpin sastrawan di dunia. Théon adalah seorang pegawai negeri dan seorang sarjana. Dengan kata lain, Aaron adalah pemimpin Théon. Identitas Aaron sangat jelas, tidak peduli betapa engganya Théon, dia tetap harus memanggil Aaron sebagai Tuan Xiao. Para pelayan di rumahnya terus menggunakan kata kamu untuk memanggil Aaron, yang sangat tidak menghormati Aaron. Secara lebih luas, tidak menghormati Aaron berarti tidak menghormati kaisar. Hati Théon bergetar ketika mendengar kata-kata Thomas, dia berpikir dalam hatinya, betapa pintar dan pandai bicaranya anak ini. Ray tersipu dan menjadi pucat mendengar kata-kata Thomas. Dia memandang Théon dan kemudian ke Thomas. Melihat, Théon tidak mengatakan apa-apa, dia berhenti berbicara untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata dengan gigi bergemeletuk, hamba tidak tahu etika. Mohon maafkan hamba, Tuan Xiao. Aaron memandang Thomas tanpa meninggalkan jejak apapun, dan menyampaikan pujiannya padanya. Ya, di usia yang begitu muda, dia sudah bisa menunjukkan status resmi Aaron kepada orang lain sehingga tidak kalah pamor. Bahkan Aaron pun tertegun sejenak, sungguh mengejutkan. Awalnya, Aaron tidak mengharapkan Thomas melakukan apapun, dia menghasut Thomas untuk memberontak, dia hanya tidak mau Thomas mengikuti Sang Suci dan diracuni pemikirannya. Dia ingin Thomas tumbuh sehat baik fisik maupun mental dalam lingkungan dengan prinsip hidup yang benar. Tanpa diduga, anak laki-laki ini sangat termotivasi dan diam-diam mempelajari semua kedudukan pemerintahan dinasti Naemu. Anak baik, dipuji oleh Aaron, Thomas mengangkat dagunya dengan bangga. Setelah mereka berdua selesai saling lirik, Aaron menoleh untuk melihat Rai dengan mata dingin dan berkata, kenapa berkata begitu, pengurus rumah. Sebagai guru kekaisaran dan pemilik pustaka King Yuan, bagaimana mungkin aku mempersulitmu? Tepat ketika Rai hendak bernapas lega, Aaron tiba-tiba mengubah topik, ada pepatah lama yang menurutku cukup masuk akal, yang dibawa akan mengikuti yang di atas. Adalah kesalahan majikan kalau para pelayannya tidak tahu bagaimana harus bersikap, itu salah Tuhan tidak tegas terhadap pelayannya. Sejak Aaron masuk sampai sekarang, Theon bahkan tidak menyapanya. Terlihat majikannya juga cuek dengan tata krama. Bahkan Thomas, seorang anak kecil, mengetahui etiketnya, tapi Theon, seorang ketua pengadilan, tidak memahaminya. Bagaimana Theon bisa menahan rasa malu itu? Tidak apa-apa kalau tidak bisa. Aaron melakukan perjalanan ini memang hanya untuk mempermalukan Theon. Selain itu, dia juga ingin memberi tahu Theon bahwa Aaron tahu bahwa dia melakukan sesuatu di belakangnya. Bab 1561 kalah jumlah. Dia ingin Theon hidup dalam ketakutan dan kegelisahan sepanjang hari. Keenakan bagi Theon kalau membunuhnya dengan cepat. Ketika ucapan Aaron terdengar Theon, dia sangat marah, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Kalau marah, bukankah Aaron akan makin senang? Alhasil, Theon menahan amarah di dalam hatinya hingga wajahnya memerah. Aaron juga merasa sulit melihatnya seperti itu. Namun, Theon bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, dan bahkan berhasil mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Dia berpura-pura berkata, aku khawatir Tuan Xiao mungkin salah paham. Tuan Xiao tiba-tiba mendatangi tempat tinggalku. Aku sangat senang sampai lupa sopan santun. Kalau ada kelalaian, mohon jangan tersinggung, Tuan Xiao. Di permukaan, dia sangat senang dengan kedatangan Aaron. Faktanya, maksudnya adalah Aaron datang ke rumah keluarga Lin dengan gegabuh tanpa mengirim salam atau memberi tahu dia. Itu karena Aaron tidak tahu tata kerama dan kasar. Dengarlah itu, seni berbicara orang-orang zaman dahulu sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa kata, bahkan batang baja yang bengkok pun bisa jadi lurus. Ray juga melihat kesempatan itu dan langsung memanfaatkannya. Dia membungku untuk menghembuskan nafas dan bertindak dengan sopan. Apa yang Tuan katakan adalah benar sekali. Hamba tidak bermaksud menyinggung Tuan Xiao. Sebenarnya melihat Tuan Xiao datang tiba-tiba, hamba jadi lupa sopan santun. Seperti tuannya, dia menekankan kata tiba-tiba, yang berarti Aaron tidak tahu tata kerama. Tidak masalah, Aaron bermuka tebal, dia berpura-pura tidak memahami maksud dibalik itu, matanya masih tajam dan berkata, jadi, ini salahku. Eh, kata-kata Aaron, sungguh ambigu, Tuan dan pelayannya tidak tahu apakah Aaron memahami maksud dibalik itu atau tidak. Dengan pemahaman Tuan tentang Aaron dan kecerdasan Aaron, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mendengarnya. Namun, terlepas dari apakah Aaron mendengarnya atau tidak, dia seharusnya tidak terlalu belak-belakan. Bagaimana Tuan bisa menjawab pertanyaan itu? Jelas bahwa Tuan diblokir hanya dengan satu kalimat, memangnya tidak bisa pura-pura mengobrol dengan baik. Kalau itu orang lain, dia akan mengetahuinya di dalam hatinya, hanya untuk menyelamatkan mukanya sendiri, dan tidak akan menunjukkannya secara langsung. Perilaku Aaron tetap membuat orang tidak siap seperti biasanya. Wajah Tuan sedikit berkedut, menunjukkan ketidaknyamanan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Aaron. Kalau dibilang Aaron sedang bercanda, tapi wajahnya sangat sinis, dan tidak ada tanda-tanda bercanda sama sekali. Kalau bukan lelucon, itu bahkan lebih sulit untuk dijawab. Namun, didiamkan seperti ini membuat suasana semakin canggung. Teon tidak punya pilihan selain gigit jari dan memasang senyuman palsu dan berkata, Tuan Xiao sangat pandai bercanda. Kata-kata ini benar-benar membuatku tidak enak hati. Teon sudah menjadi pejabat selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia begitu tidak tahu malu mencari jalan keluar. Kalau orang di depannya bukan Aaron, Teon akan memerintahkan seseorang untuk mengantar tamu itu pergi dalam beberapa kata. Aaron tidak mudah diajak main-main, dan Teon tidak berani bersikap sombong di hadapannya. Berbeda dengan membuat masalah untuk Aaron secara pribadi. Tidak ada bukti langsung, Aaron masih memiliki beberapa pertimbangan. Dia tidak bisa menyinggung perasaan Aaron secara terbuka. Aaron adalah orang yang paling pendendam. Kalau dia menjadi sasaran, hari-harinya akan berakhir. Dia berpikir bahwa ini akan meredakan suasana canggung, dan Aaron akan memberinya muka. Teon tidak pernah menyangka bahwa kata-kata Aaron akan membekukan udara lagi dan mengurangi tekanan udara. Ekspresi Aaron tetap tidak berubah. Aku tidak pernah bercanda. Apakah kamu mendengarku? Aku tidak bercanda. Ini, Teon sangat marah hingga dia hampir tidak bisa menahan diri dan bertanya pada Aaron apa yang ingin dia lakukan. Namun, ketika kata-kata itu sampai ketenggorokannya, Teon menahannya. Dia tahu bahwa Aaron datang untuk mempersulitnya, tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Teon sampai tidak berani berbicara walau marah. Tidak, dia bahkan tidak berani menunjukkan kemarahanku. Dia memaksa dirinya untuk mengganti topik pembicaraan dengan tenang. Orang yang datang semuanya tamu, Tuan Xiao, silakan duduk. Setelah mengatakan itu, Teon memberi isyarat mengundang dan dengan sopan mengundang Aaron ke kursi di sebelahnya. Pada saat yang sama, dia juga melihat ke arah Rai, menyuruhnya untuk membuat teh. Rai segera mengerti dan hendak berbalik dan keluar, dan juga menggunakan kesempatan ini untuk membuat pengaturan. Kalau Aaron berani mengambil tindakan di kediaman keluarga Lynn, mereka akan membuat Aaron susah. Tidak peduli seberapa kuat Aaron dan Thomas, mereka hanyalah dua orang dan kalah jumlah. Tunggu. Namun, Aaron tetap tidak bergerak dan berkata dengan dingin, tidak perlu duduk. Aaron tidak ingin meminum teh musuhnya, dia datang hanya untuk merepotkan Teon, bukan untuk basa-basi. Tidak ada gunanya berbasa-basi antara dia dan Teon. Ini, ketika Rai dihentikan, dia merasa sedikit dilema. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandang Teon dengan wajah sedih, berharap Teon bisa memberinya petunjuk. Teon melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Rai untuk mendengarkan Aaron, berdiri di tempatnya, dan tidak usah sibuk. Sepertinya Aaron mengetahui apa yang mereka rencanakan. Rai hanya bisa berdiri di sana dengan gemetar, memandang Aaron, Teon, dan Thomas di sebelah Aaron dengan ekspresi panik. Thomas memandangnya dengan polos. Kalau dia tidak merasakan lidah tajam Thomas, Rai pasti tertipu oleh penampilannya. Dia segera membuang muka, tidak melihat ke arah Thomas. Rai selalu merasa bahwa mata polos Thomas dapat melihat hati orang, memberikan perasaan tertekan. Saat dia memalingkan muka, dia melihat sekilas Thomas tersenyum padanya. Senyuman itu seperti kegembiraan seorang pemburu ketika melihat mangsanya. Rai mau tidak mau bergidik. Segera, dia menggelengkan kepalanya, meyakinkan dirinya sendiri, dan diam-diam berpikir di dalam hatinya, aku pasti berhalusinasi. Bagaimana Thomas bisa sehebat itu di usia yang begitu muda? Alasan mengapa Rai berpikir demikian adalah karena dia hanya mengenal Thomas dan tidak mengetahui kekuatannya. Setelah menghibur dirinya dengan cara ini, dia menegakkan punggungnya, berdiri dengan tegak dan penuh hormat. Paman, saat ini, Goliat datang dengan tergesa-gesa. Sebelum orangnya tiba, suaranya sudah terdengar. Begitu dia melangkah melewati pintu, dia melihat Aaron dan Thomas. Dia baru saja membuka mulut untuk berbicara dan langsung terpaku. Dalam sekejap, Goliat menutup mulutnya dan tanpa sadar wajahnya menjadi suram. Aaron datang ke kediaman keluarga Lin tanpa alasan, dan pasti tidak ada hal baik yang terjadi. Sorot matanya penuh pertanyaan. Sambil melihat Theon, dia mencondongkan tubuh ke arah Theon tanpa meninggalkan jejak apapun. Saat dia mendekati Theon, dia merendahkan suaranya dan berkata, Paman, apa yang dia lakukan di sini? Theon terbatuk-batuk untuk menutupi amarah dan rasa malu di hatinya dan membuat suaranya terdengar normal. Dia diam-diam berbisik di telinga Goliat, Goliat, apa yang kamu lakukan di sini? Goliat seharusnya tidak muncul dalam situasi ini, dan Aaron seharusnya tidak melihatnya. Goliat memandang Aaron dan Thomas dengan waspada, dan bertemu dengan tatapan tajam Aaron. Sungguh rasa penindasan yang sangat kuat. Goliat hanya bisa segera membuang muka dan menjawab dengan suara rendah, sesuatu yang gawat sudah terjadi. Bab 1562 memukul telur ke batu. Masalah gawat apa? Apa yang lebih gawat daripada Aaron datang ke rumah? Theon mengedipkan mata pada Goliat, menunjukkan bahwa Goliat harus menunggu sampai Aaron pergi untuk mengatakan apapun. Dia juga berbisik kepada Goliat, cepat cari alasan untuk pergi dari sini. Goliat sangat membenci Aaron, dan karena dia masih muda dan energik, dia muda marah hanya dengan beberapa kata Aaron. Orang cenderung kehilangan akal ketika marah dan menjadi impulsif. Bersikap impulsif adalah iblis. Begitu dia impulsif, ditipu oleh Aaron, dan diyakinkan oleh Aaron bahwa mereka yang menyebarkan rumor, mereka semua akan menderita. Theon tidak seoptimis Rai, dia tidak menganggap Aaron dan Thomas tidak bisa melawan seluruh keluarga Lynn. Dengan akal Aaron, dia tidak akan bertarung dalam kelompok, dia hanya akan menyerang orang yang bertanggung jawab sebagai contoh bagi yang lain. Bukankah Theon yang bertanggung jawab atas kediaman keluarga Lynn? Theon sekarang berada di depan Aaron, bagaimana dia bisa melarikan diri. Theon salah kali ini, Aaron datang ke sini tanpa ada niat sama sekali untuk mengambil nyawa Theon dan Goliath. Dia hanya mau memberi tahu mereka bahwa mereka sedang diincar oleh Aaron. Bukan karena Aaron tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh mereka, tapi dia belum berniat untuk menyentuh mereka. Tujuan Aaron adalah membuat mereka panik. Semakin panik mereka, semakin menyakitkan hidup mereka. Bukankah lebih menyiksa daripada membunuh mereka secara langsung tanpa memberi tahu mereka sebelumnya dan membiarkan mereka hidup dalam kepanikan dan penderitaan. Untuk memperkuat efek ini, Aaron berkata dengan dingin, Tuan Muda Wu kelihatan gelisah, apakah kediaman keluarga Wu dibom lagi? Mendengar ini, Goliath gemetar dan dia memandang Aaron dengan heran. Aaron benar, arang-orang dari kediaman keluarga Wu baru saja bergegas melaporkan bahwa kediaman keluarga Wu memang sudah dibom. Ruang belajar kediaman keluarga Wu hancur akibat bom tersebut. Ini baru saja terjadi. Awalnya Goliath mengira Aaron yang melakukan ini. Namun, Aaron ada di kediaman keluarga Lin, dan dilihat dari raut wajah Aaron dan Theon, terlihat jelas bahwa Aaron sudah lama berada di sini. Ruang belajar di kediaman keluarga Wu tidak dibom oleh Aaron. Namun, kalau bukan Aaron yang mengebomnya dan Aaron ada di sini, bagaimana dia bisa tahu bahwa kediaman keluarga Wu dibom? Sejak dia masuk hingga sekarang, Goliath sengaja memblokir suara hatinya untuk mencegah Aaron mendengarnya. Mungkinkah, Aaron mengirim orang untuk meledakkan ruang kerja kediaman keluarga Wu? Goliath tiba-tiba mengerti dan berkata, Aaron, apakah kamu mengirim seseorang untuk melakukannya? Aaron memandang Goliath dengan dingin. Dilihat dari ekspresi terkejutnya, dia pasti ingin tahu bagaimana Aaron mengetahui hal ini. Thomas, beritahu mereka mengapa aku bisa tahu. Thomas menjawab, Paman Aaron dan aku sama-sama mendengar ledakan itu. Pendengaran Aaron dan Thomas sangat sensitif, dan jarak antara kediaman keluarga Wu dan kediaman keluarga Lin tidak jauh. Kalau Paman Aaron mau meledakkan kediaman keluarga Wu, bagaimana mungkin bisa sesederhana hanya meledakkan ruang belajar? Implikasinya, hal itu tidak dilakukan oleh Aaron, juga tidak dilakukan oleh siapapun yang diutus oleh Aaron. Namun, orang-orang di kediaman keluarga Si Allah yang melakukannya secara mandiri. Ferry lah yang melakukannya. Saat Aaron mendengar ledakan, suara Ferry datang dari sisi lain, Ayah, aku meledakkan ruang belajar di kediaman keluarga Wu. Ternyata Ferry secara tidak sengaja mengetahui bahwa kediaman keluarga Lin sedang berkomplot melawan Aaron, jadi dia mengincar kediaman keluarga Lin. Namun, dia tahu bahwa Aaron mau berurusan dengan kediaman keluarga Lin, jadi dia meninggalkan kediaman keluarga Lin kepada Aaron dan pergi ke kediaman keluarga Wu untuk membuat masalah. Namun, dia tidak mau membuat keadaan menjadi lebih besar, dia hanya menghukumnya dengan hukuman kecil dengan memberikan peringatan kepada keluarga Wu dan keluarga Lin. Kalau masih tidak bisa diam, lain kali tidak akan sesederhana itu. Suatu kebetulan, tidak lama setelah Aaron datang ke kediaman keluarga Lin, Ferry meledakan ruang belajar kediaman keluarga Wu. Namun, Aaron tidak bermaksud memberi tahu Goliath tentang hal ini. Manusia selalu seperti ini dan cenderung takut pada orang dan benda yang tidak dikenal. Inilah yang ingin dicapai Aaron. Setelah mendengar kata-kata Thomas, wajah Goliath langsung menjadi pucat. Selain Aaron, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan mencari masalah dengan kediaman keluarga Wu. Namun, Aaron punya alibi. Dan Thomas benar, kalau itu adalah hasil karya Aaron, itu pasti lebih dari sekedar meledakan ruang belajar. Namun, Indra ke enam Goliath memberi tahunya bahwa masalah ini berkaitan erat dengan Aaron. Goliath memandang Aaron dengan ragu. Butuh waktu lama sebelum dia bertanya, lalu mengapa kamu datang ke kediaman keluarga Lin? Itu pertanyaan yang bagus. Aaron mendengus dingin. Kamu sudah bekerja sangat keras untuk memberikan aku hadiah sebesar itu. Aku harus datang untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Berbicara tentang hadiah yang luar biasa, Goliath dan Theon mengetahuinya dengan baik meskipun Aaron tidak mengatakannya dengan jelas. Goliath memasang wajah cemberut dan hendak mengatakan sesuatu, tapi Theon menghentikannya. Goliath, dia adalah tamu, jangan kasar. Implikasinya adalah kamu tidak boleh membuat Aaron marah dengan mengucapkan kata-kata yang ekstrim, karena akibatnya akan sangat buruk. Dia benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Kebencian di hati Goliath mulai membara saat dia melihat Aaron. Dengusan Aaron barusan penuh dengan penghinaan dan sarkasma, yang sekali lagi membangkitkan kemarahan di hati Goliath. Ditambah dengan hati nurani Goliath yang bersalah, dia harus menyerang lebih dulu. Dia mengabaikan bujukan Theon dan mencibir, Huh, tidak usah sok polos. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan di rumah keluarga Lin. Theon tidak menyangka Goliath tidak bisa menahan amarahnya begitu cepat. Untuk menghindari Goliath terlibat bahaya, Theon segera memerintahkan Rai, mengapa kamu masih berdiri di sana. Cepat bawa pergi Tuan Muda. Setelah Rai mendengar ini, dia segera melangkah maju dan berniat mengundang Goliath keluar. Namun, Goliath sudah kesal dan mendorong Rai menjauh dan berkata dengan marah, keluar. Tren rumor sudah berubah, dan Goliath mengetahuinya. Jadi, dia memahami bahwa kalau dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Aaron kali ini, mungkin akan lebih sulit lagi di masa depan. Selama hari-hari penantian, setiap hari dia sangat menderita. Dia bahkan bermimpi membunuh Aaron untuk membalaskan dendam ayahnya. Kalau menunggu lebih lama lagi, entah sampai kapan dia harus menunggu. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Sejak Aaron datang ke rumahnya, dia sudah mengambil kesempatan untuk membunuh Aaron. Setelah memikirkannya, Goliath mengeluarkan belati yang disembunyikan di lengan bajunya sementara Aaron masih belum siap, dan bergegas menuju Aaron dengan satu langkah. Namun, Aaron sangat cekatan. Ketika belati hendak mengenai tubuhnya, dia meraih pergelangan tangan Goliath dengan satu tangan dan memutarnya dengan keras. Pada saat yang sama, belati itu, yang berkilau dingin, jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Wajah Thomas langsung menjadi suram dan dia memandang tajam ke arah Goliath. Dengan lambayan tangannya, dia menjatuhkan Goliath dengan kekuatan telapak tangannya hingga Goliath membentur dinding. Bagaimana seorang pemuda yang sudah dimanjakan sejak kecil bisa bertahan menghadapi pemukulan seperti itu? Tidak, dia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk, muntah darah, penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia memelototi Aaron dengan ganas dan berjuang mati-matian. Aaron, sebagai pemilik pustaka King Yuan, kamu adalah pemimpin para sastrawan. Aku seorang sastrawan dari pustaka King Yuan, kamu tidak bisa membunuhku. Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku. Saat berbicara, Goliath benar-benar tertawa. Darah di sudut mulutnya membuat senyumannya terlihat semakin garang. Itu benar, dia mengandalkan fakta bahwa pemilik pustaka King Yuan tidak dapat membunuh murid-murid dari pustaka King Yuan, jadi dia berani melakukan hal seperti memukul batu dengan telur. Bab 1563 tidak bisa dinasihati. Adegan ini membuat Theon melompat ketakutan. Apakah Goliath sudah gila? Tidak hanya memprovokasi Aaron, dia masih berani berbicara seperti ini. Meskipun Aaron adalah penguasa King Yuan, Thomas di sampingnya bukan. Bukan berarti Aaron tidak pernah melakukan hal seperti membunuh dengan meminjam bantuan orang lain. Beginilah cara Kekshar meninggal. Cekak, Aaron memandang Goliath dengan alis terangkat dan berkata, Tahukah kamu bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau Tuhan mau mengambilmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena seseorang meledakkan ruang belajarmu di kediaman keluarga Wu, itu berarti bukan hanya aku, Aaron, yang punya masalah denganmu. Bahkan kalau aku tidak bisa membunuhmu, seseorang akan melakukannya. Apa yang bisa kamu sombongkan? Kalau kamu mau hidup, kamu harus memohon pada Aaron dengan benar daripada mengingatkan Aaron bahwa dia adalah penguasa King Yuan dan tidak bisa membunuhmu. Aaron akan mengingat identitasnya sendiri, apakah dia perlu mengingatkannya. Namun, Goliath dibutakan oleh kemarahan, dia tidak mendengarkan keseluruhan kata-kata Aaron, hanya paru pertama, jadi dia berpikir bahwa Aaron akan membunuhnya tanpa menghiraukan hukum. Kali ini, Goliath akhirnya merasa sedikit panik, tapi dia tetap harus tenang menghadapinya. Dia tersenyum galak, kamu mau membunuhku. Dengan membunuh dia, semua milik Aaron sekarang akan dikuburkan bersamanya. Penguasa King Yuan tidak bisa membunuh murid-muridnya, dan hal yang sama juga berlaku untuk guru kekaisaran. Tanpa kedua identitas ini, Aaron bukanlah apa-apa. Dia tetaplah anak malang dari keluarga miskin, sama tidak berharganya dengan rumput. Hahaha, Ayo, sini, bunuh aku. Mampu membuat Aaron kehilangan segalanya membuat Goliath merasa kematiannya tidak sia-sia. Terkadang, untuk membalas dendam pada seseorang, kamu tidak harus membunuhnya. Lebih menderita membiarkan dia tidak punya apa-apa daripada membiarkannya mati. Apalagi anak dari keluarga sederhana seperti Aaron yang sudah mencapai puncak dan mengalami kejayaan serta kekayaan. Membiarkannya kembali ke masa sebelumnya, perbedaannya sangat besar, itu lebih merupakan pembalasan dendam daripada membunuhnya. Melihat apa yang akan dikatakan Goliath, Theon dengan cepat berteriak, Goliath, berhenti bicara omong kosong, Rai, kenapa kamu diam saja? Cepat tarik Tuan Muda, kamu malah membiarkan dia berbicara omong kosong di sini dan memukul tamu terhormat. Dia menolak untuk keluar, kalau begitu tarik saja dia keluar. Kalau dia dibiarkan memprovokasi Aaron tanpa batasan apapun di sini, dia akan menderita. Ketika Rai mendengar ini, dia segera datang dan berkata, Tuan Muda, aku minta maaf. Lalu menyeret Goliath ke bawah. Cepat pergi, dingin sekali di lingkungan bertekanan rendah seperti ini. Goliath meronta dan berteriak, Aaron, bunuh aku kalau kamu bisa. Aduh, yang benar saja. Kalau itu orang lain, sudah buru-buru memohon belas kasihan, tapi Goliath masih berteriak seperti ini, berharap Aaron membunuhnya. Bahkan kalau dia tahu bahwa Aaron tidak dapat membunuh murid-murid pustaka King Yuan, dia tidak dapat memprovokasi Aaron seperti ini. Aaron terkenal berperilaku menyimpang, kalau sampai dia kesal dan menikam Goliath dengan marah, mau menyesal pun sudah terlambat. Ray menyeret Goliath dengan keras dan menghilang secepat mungkin. Mendengarkan raungan Goliath semakin jauh, Theon dengan cepat memasang senyuman yang sangat canggung. Anak ini suka mabuk, dia mungkin belum sadar. Maaf jadi membuat malu di depan Tuan Xiao. Goliath sembarangan bicara dan Theon sangat khawatir Aaron akan membunuhnya dan Goliath karena marah. Dalam menghadapi kematian, nyawa Theon akan dalam bahaya kalau dia tidak mengatakan hal-hal baik. Aaron memandang Theon dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, jangan khawatir, Tuan Lin, aku tidak akan membunuh kalian begitu saja. Kata-kata, Theon untuk membantu Goliath tidak berhasil dengan Aaron. Goliath juga mengetahui bahwa dia adalah murid pustaka King Yuan dan memanggil Aaron dengan nama depannya. Tidak hanya itu, dia masih berbicara kasar kepada Aaron dan memprovokasi Aaron. Orang ini sangat tidak tahu etika dan sangat tidak menghormati gurunya. Sungguh memalukan bagi seorang sarjana untuk memperlakukan guru pustaka King Yuan seperti ini. Kalau masalah ini menyebar, reputasi Goliath akan hancur. Bukankah para sarjana paling menghargai reputasi? Bukankah lebih menarik merusak reputasinya daripada membunuhnya? Mendengar ini, Theon menurunkan harga dirinya dan mencoba segala cara untuk menyenangkan Aaron. Tuan Xiao, bisakah tolong maafkan dia kali ini? Aku jamin, tidak akan ada kali berikutnya. Dengan hancurnya reputasinya, hidup Goliath akan berakhir sepenuhnya. Sebagai paman kandung Goliath, dia tidak bisa tetap acu mengetahui bahwa Aaron mau menghancurkan Goliath. Kalau reputasi Goliath hancur, karir resminya akan berakhir. Dia masih muda dan hidupnya masih panjang. Selain mengejar karir resmi, apalagi yang bisa dilakukan seorang sarjana. Ya, para sarjana tidak bisa berbuat apa-apa selain mengejar kedudukan di pemerintahan. Namun, kalau targetnya adalah orang lain, mengapa Theon tidak memiliki kesadaran ini? Bukankah Aaron juga seorang sarjana? Reputasinya tidak penting dan pantas diinjak-injak oleh mereka. Konyol sekali, Theon adalah anjing standar ganda yang sempurna. Aaron berkata dengan dingin, lepaskan dia kali ini. Ketika kalian mencoba segala cara untuk berkomplot melawanku, tidakkah kalian memikirkan hari ini? Kalau tidak, maka kalian terlalu melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri. Kertas tidak bisa menampung api. Bahkan kalau Aaron tidak mengetahuinya untuk sementara waktu, dia akan mengetahuinya pada akhirnya. Di dunia ini, ada yang namanya hutang harus dibayar. Mereka juga tidak memikirkan fakta bahwa seluruh pasukan keluarga Xiao yang berjumlah 50 ribu orang binasa dan itu sudah disembunyikan selama 15 tahun, tapi akhirnya ketahuan. Pembunuh pasukan keluarga Xiao, Jason, sudah tewas di tangan Aaron. Tidak peduli seberapa kuat Theon dan Goliath, mereka tidak sekuat Jason. Kalau kemampuan mereka setengah dari Jason, Aaron tidak akan menemukan mereka secepat itu. Setelah mendengarkan kata-kata Aaron, bibir Theon bergerak-gerak. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk dan membungkus sambil berkata, Tuan Xiao, terima kasih atas pelajaranmu. Ada banyak kesalahan di masa lalu, aku harap Tuan bisa memaafkan kami. Bagus sekali, kamu berniat menghilangkan semua dendam hanya dengan satu kata. Mimpi kamu. Huh. Aaron mendengus dingin dan berkata, bagaimana kalau aku tidak mau memaafkan. Kalau aku meminta Thomas untuk memukul kamu setengah mati, dan kemudian meniru kata-kata kamu harap dimaklumi, apakah kamu akan setuju? Tidak usah dipikirkan, pasti tidak akan setuju. Hal yang kamu sendiri saja tidak bisa melakukannya, kenapa orang lain harus berbeda menghadapinya? Dari mana datangnya kepercayaan diri sebesar itu? Sekalipun dia adalah Kaisar, Aaron tetap tidak akan membiarkannya. Ketika Kekshar memprovokasi Aaron, Kaisar meminta Aaron untuk mengampuni nyawa Kekshar demi dia dan menyerahkan Kekshar kepada Kaisar untuk dihukum. Apakah Aaron setuju? Sama sekali tidak. Di seluruh dinasti Naemu, siapa yang lebih hebat dari Kaisar? Kalau Aaron benar-benar tersinggung, jangankan Kaisar, bahkan Dewa datang pun, Aaron tetap tidak akan membiarkannya. Setelah semua kata-kata baiknya, Aaron masih terlihat acuh tak acuh, Theon benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dan didengar dari maksud perkataan Aaron, Theon tahu bahwa Aaron pasti datang untuk menyelidiki karena rumor tersebut. Kalau begitu, kali ini tidak akan bisa dibereskan dengan damai. Kalau begitu, Theon juga tidak mau berpura-pura lagi. Matanya dipenuhi dengan ketegasan, dan dia berkata, Bolehkah aku bertanya apa yang diinginkan Tuan Xiao? Maksudnya adalah, aku sudah banyak bicara, tapi kamu masih agresif, dan aku terlalu malas untuk bersikap sopan kepadamu. Katakan saja padaku, apa yang ingin kamu lakukan. Beri aku jawaban yang cepat. Bab 1564 kebetulan. Ketika Aaron mendengar ini, dia memandang Theon sambil berpikir, dengan cibiran di bibirnya, Huh, sudah tidak bisa menahannya lagi, kan? Dengan kemampuan kecil ini, kamu masih berani membuat keributan di hadapanku. Apa kamu tidak takut menenggelamkan diri sendiri? Aaron mengangkat alisnya dan berkata dengan suara dingin, bagaimana menurutmu? Kata-kata ini benar-benar membuat Theon kesal. Dia sudah sering dengar kalau kemampuan Aaron membuat orang marah adalah yang terbaik, sekarang setelah mengalaminya sendiri, ternyata memang begitu. Kalau Theon tidak dalam keadaan sehat dan mampu menahan amarah dengan baik, dia mungkin akan pingsan karena marah. Namun, di depan Aaron, dia tidak bisa kehilangan ketenangan. Theon memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, aku bodoh, tolong Tuan Xiao menjelaskannya. Maksudnya, aku tidak bisa mengebak, beritahu aku secepatnya. Aaron mencibir, hari ini aku akhirnya tahu apa yang disebut pura-pura bego padahal mengerti. Tuan Lin, apakah ada dua orang yang hilang dari rumahmu? Setelah mengatakan itu, Aaron memandang lurus ke arah Theon. Ketika Theon mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Seperti yang dia duga, hilangnya kedua orang itu benar-benar ada hubungannya dengan Aaron. Kalau begitu, Aaron sudah mendengar rumor tersebut. Namun, mana berani Theon mengakuinya? Mengakui itu adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Saat ini, Theon terlalu panik untuk mempedulikan fakta bahwa Aaron dapat mendengarkan isi hatinya. Di depan Aaron, dia sedang memikirkan cara untuk menipunya. Aaron mencibir dalam hatinya. Dalam hal menipu orang, bagaimana mungkin Theon bisa melawan Aaron? Masih berpikir untuk menipu Aaron? Lelucon yang luar biasa. Aaron berkata dengan dingin, tapi, tidak masalah kalau Tuan Lin tidak mengakuinya. Semua orang di kota Amura tahu bahwa aku memiliki harta karun bernama Fajar Musim Semi Kunlun. Lukisan ini dapat menampung segala sesuatu di dunia dan juga memiliki fungsi merekam suara dan gambar. Tuan Lin harusnya bisa memahami apa itu rekaman suara. Ada pun rekaman gambar, yang disebut gambar, sederhananya, misalnya, setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan sekarang bisa direkam dan ditunjukkan di depan orang lain. Kata-kata Aaron mengejutkan Theon. Dengan kata lain, Aaron memegang kelemahannya. Namun, ini hanya perkataan Aaron, dan tidak ada dasar dari perkataannya. Siapa yang tahu kalau Aaron mencoba menipunya? Tanpa bukti fisik, Theon tidak bisa mengaku, apalagi mengakui bahwa dia dan Goliath bersekongkol untuk mencelakai Aaron. Theon memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan tenang, aku minta maaf atas kebodohanku. Aku semakin tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Xiao. Aku tidak dapat memahami rekaman suara atau rekaman gambar, dan aku tidak akan terintimidasi oleh kamu. Benar sekali, Theon berpikir bahwa Aaron benar-benar hanya mengancamnya kecuali dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri dan mendengarnya dengan telinganya sendiri. Huh, sepertinya kamu tidak akan menyerah sebelum diperlihatkan buktinya. Aaron berteriak dengan dingin, Fajar musim semi kunlun. Perdengarkan rekamannya, hanya menunjukkan rekaman suara, Fajar musim semi kunlun tidak perlu muncul. Aaron memberi perintah, dan percakapan antara Aaron dan dua orang dari kediaman keluarga Lin pun perlahan terdengar. Theon tahu bahwa itu memang suara dari dua orang yang dia cari. Di tengah-tengah mendengar ini, Aaron memerintahkan Fajar musim semi kunlun untuk berhenti. Dia memandang Theon dan berkata, Bagaimana? Apakah itu dari keluarga Lin? Setelah jeda, Aaron melanjutkan, Aku masih memiliki gambarnya, tapi aku tidak akan menunjukkannya kepada kamu. Saat ini, Theon akhirnya tidak bisa menyembunyikan kepanikan di hatinya. Dia memandang Aaron dan berkata, Apa yang mau kamu lakukan? Cekak, Bukankah otakmu sangat cerdas ketika mengarang rumor? Kalau hanya berkaitan dengan Aaron saja, Aaron tidak akan begitu marah. Namun, mereka tidak hanya mau memanfaatkan Putri Tong, mereka bahkan mau memanfaatkan orang mati. Aaron berkata dengan mata tajam, Apapun yang mau kamu lakukan, aku akan melakukannya. Mereka mau Aaron mati, tidak sopan kalau hadiah tidak dikembalikan. Namun, Aaron tidak mau mereka mati begitu saja. Membiarkan mereka hidup dalam kepanikan dan kecemasan adalah hukuman terbesar bagi mereka. Misalnya, Jimmy dan Frediko tidak memerlukan Aaron melakukan apapun untuk membunuh mereka. Aaron berkata dengan tegas, Jangan panik, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku di sini hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa kesempatanmu sudah berakhir. Cepat atau lambat kamu akan mati. Kamu sendiri yang menyebabkan hasil ini, kamu tidak dapat menyalahkan aku. Setelah mengatakan itu, Aaron membawa Thomas dan meninggalkan kediaman keluarga Lynn dalam sekejap. Sebelum pergi, Aaron mengangkat tangannya dengan dingin, diam-diam mengaktifkan kekuatan batinnya, lalu menamparkan telapak tangannya ke arah pintu kediaman keluarga Lynn, meledakkan pintu kediaman keluarga Lynn dan pelakat di atasnya hingga berkeping-keping. Untuk sesaat, asap dan debu mengepul di kediaman keluarga Lynn. Theon sangat marah sehingga dia berteriak tanpa peduli pada citranya, Aaron. Kamu bajingan, uho, uho, uho. Ketika dia membuka mulut, asap mencekiknya dan dia terus batuk, yang membuat wajahnya memerah. Setelah batuk lama, Theon akhirnya tenang. Seperti ayam jago yang kalah, dia berjalan dengan sedih ke dalam ruangan dan bersandar lemah di kursi, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Menyinggung Aaron sebenarnya lebih sulit daripada menyinggung penjahat. Kalau dia bisa mengutar kembali waktu, dia lebih suka memprovokasi penjahat daripada Aaron. Sialan, rumah adalah fasad seseorang, dan pintu adalah bagian terpenting dari fasad. Pintu dan pelakat melambangkan harga diri Theon. Aaron bukannya meledakkan tempat lain, tapi malah meledakkan pintu dan pelakat kediaman keluarga Lynn. Bukankah ini sama saja dengan menamparkan wajah Theon? Sakit. Wajahnya terbakar. Suara sebesar itu tentu saja menarik banyak orang untuk menontonnya. Tidak pernah ada kekurangan komentar di antara mereka yang menonton. Wow, siapa yang begitu hebat? Berani sekali dia membuat masalah di wilayah ketua pengadilan. Bahkan membuat masalah sebesar ini. Cekak. Siapa itu ketua pengadilan? Berani sekali memprovokasi dia? Mungkin orang itu sudah bosan hidup. Set. Jangan mengatakannya terlalu keras. Coba pikirkan, di seluruh kota Amura, siapa yang akan seberani ini? Pernyataan ini merupakan petunjuk kepada Aaron. Para penonton itu memiliki IQ yang sangat tinggi ketika mereka menggosip. Ketika seseorang menyebutkan ini, semua orang langsung memahaminya. Dan mengangguk dengan sadar. Oh, aku mengerti. Aku mengerti. Hei, bukankah menurutmu itu aneh? Tidak ada dendam antara kediaman keluarga Lin dan orang itu. Mengapa pria itu berkelahi? Tidak. Meledakan pintu dan pelakat kediaman keluarga Lin. Seseorang bertanya. Dengan ada orang yang mengajukan pertanyaan, ada pula yang dengan sendirinya menjawab, kamu tidak tahu, ya. Setelah itu, orang tersebut juga mengedipkan mata dengan cara yang sok, yang membuat orang lain penasaran. Seseorang mendesak, berhentilah bersikap sok, cepat beritahu kami apa yang kamu ketahui. Saat ini, pria itu berdeham, apakah kalian mendengar ledakan di kediaman keluarga Wu? Kediaman keluarga Wu dan kediaman keluarga Lin dibom pada hari yang sama, apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Mana ada kebetulan seperti itu? Berbicara tentang kediaman keluarga Wu, semua orang memikirkannya sebentar, dan kemudian mereka sepertinya langsung memahami semua. Lagi pula, mungkin karena kematian Frediko, baik kediaman keluarga Wu maupun kediaman keluarga Lin memiliki dendam terhadap Aaron. Bagaimanapun, kediaman keluarga Wu dan kediaman keluarga Lin berhubungan erat. Namun, menurut rumor yang beredar, Frediko gantung diri saat itu. Frediko bentrok dengan Kaisar karena urusan Aaron, dan dia takut dihukum dan melibatkan seluruh keluarganya, sehingga dia gantung diri. Terlebih lagi, Aaron tidak berada di kota Amura ketika dia meninggal, jadi mengapa kematiannya jadi tanggung jawab Aaron? Bab 1565 memutuskan hubungan. Mereka benar-benar tidak mengerti logika kediaman keluarga Wu dan kediaman keluarga Lin. Orang yang buta huruf saja bisa mengetahuinya, tapi Goliath dan Theon tidak bisa memahaminya. Tidak heran kalau rumah mereka dibom karena otak mereka yang payah. Mereka memang pantas mendapatkannya. Alasan mengapa orang-orang berpikir seperti ini adalah karena mereka berpihak pada Aaron dan melindungi Aaron dari sudut pandang Aaron. Namun, mengesampingkan posisinya, Theon tidak segan-segan menyinggung Aaron demi kerabatnya, bahkan pintu rumahnya diledakkan Aaron, dia sungguh setia kawan. Masyarakat awam juga menginginkan kerabat seperti itu, yang akan memberi mereka sebanyak yang mereka mau. Ada banyak pembicaraan di luar kediaman keluarga Lin, tapi ada keheningan di dalam kediaman keluarga Lin, senyap seperti kematian. Para pelayan yang mendengar keributan itu berdiri di halaman dengan panik, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun atau bernapas. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Mereka takut bertemu dengan mata Theon yang marah dan menjadi pelampiasannya. Saat ini, siapapun yang berani bersuara kemungkinan besar akan sial. Theon awalnya sangat marah, tapi ketika dia melihat para pelayan berdiri di halaman seperti patung, Theon menjadi semakin marah. Namun, dengan begitu banyak orang yang mengawasi di luar rumah, Theon tidak bisa melampiaskannya kepada para pelayan ini, jadi dia hanya menutup matanya dan tidak ingin melihat semua itu. Dia takut kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan melampiaskannya pada pelayannya, orang lain akan melihatnya dan mencapnya sebagai orang yang kejam dan kasar terhadap pelayan, yang akan merusak reputasinya. Manusia butuh harga diri, terutama para sarjana dengan jabatan resmi seperti Theon lebih mementingkan harga diri daripada nyawa mereka. Pada saat ini, Goliat, yang akhirnya berhasil menyingkirkan Rai dan kembali, bergegas keluar dengan belati di tangannya, sambil berteriak, Aaron. Goliat mendengar ledakan tersebut, dan perhatian Rai terganggu oleh ledakan tersebut, jadi Goliat melepaskan diri. Namun, ketika mereka berada di dalam, mereka tidak tahu bahwa Aaron sedang meledakan pintu kediaman keluarga Lynn. Jadi, ketika Goliat mengetahuinya, dia segera menyembunyikan belati itu di belakang punggungnya, tidak ingin orang-orang di luar rumah melihatnya. Namun, begitu dia muncul dalam posisi seperti itu, orang-orang sudah melihatnya dengan jelas, terutama belati di tangannya yang berkilat dingin. Dia masih meneriakkan nama Aaron. Masih dengan niat membunuh. Orang yang cerdas dapat mengetahui secara sekilas bahwa Goliat mau membunuh Aaron. Aaron adalah penguasa King Yuan dan penguasa para sastrawan. Goliat adalah murid pustaka King Yuan, bagaimana dia bisa membunuh Aaron? Seorang guru itu seperti seorang ayah. Kalau seorang murid membunuh instruktor, itu sama dengan membunuh ayahnya. Kalau Goliat membunuh Aaron, dia melakukan pengkhianatan dan tindakan yang diadab. Sebagai seorang ketua pengadilan, Theon mengizinkan Goliat melakukan hal seperti itu. Dia mengetahui hukum tapi sengaja melanggarnya, sungguh sia-sia posisinya sebagai ketua pengadilan. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini sangat marah. Sungguh suatu kemalangan besar bagi dinasti Naemu karena pejabat bermartabat seperti itu membiarkan kerabatnya bertindak semena-mena. Theon, yang membuka matanya setelah mendengar suara itu, hampir mati karena marah ketika melihat Goliat. Itu seperti kata pepatah, tidak takut musuh yang bagaikan lawan, lebih takut pada kawan satu tim yang bodoh seperti babi. Theon menahannya berulang kali, hanya untuk menghindari kritik dari masyarakat. Sekarang Goliat, seperti tidak peduli reputasinya buruk, dia justru muncul dengan belati pembunuh di tangannya, juga meneriakkan nama Aaron. Seolah-olah memanggil Aaron saja akan membuat Aaron kehilangan beberapa kilogram daging. Ketika dia meneriakkan ini, reputasinya tidak hanya akan hancur, tapi bahkan Theon pun akan terlibat. Aish, Theon sangat marah dengan keponakannya yang tidak berguna ini. Sudah dibilang untuk pergi dan diam dulu, tapi dia tidak mendengarkan. Sudah tidak punya kemampuan, masih suka memaksa pula. Pada saat ini, dukungan Theon terhadap Goliat langsung menurun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Goliat sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa kecuali kata-kata kasarnya saat menghadapi Aaron. Apakah ada gunanya berbicara kasar? Tidak ada gunanya sama sekali. Dia tiba-tiba tidak mengerti mengapa dia menganggap Goliat menonjol di kalangan generasi muda. Sekarang sepertinya Goliat tidak menonjol sama sekali. Dibandingkan dengan Aaron, bedanya sangat jauh. Tidak, dibandingkan dengan Aaron, Goliat seperti tidak berguna. Faktanya, Goliat memang dianggap sebagai orang yang berbakat di kalangan generasi muda. Sayangnya, lawan yang ditemuinya adalah Aaron. Bagaimana orang zaman dahulu bisa dibandingkan dengan Aaron, orang yang sudah menerima pendidikan modern? Itu sama saja dengan pertanyaan bagaimana kura-kura bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Goliat tidak pernah mengharapkan situasi seperti ini. Mendengarkan pembicaraan semua orang, wajahnya menjadi merah padam. Hei, bukankah ini tuan muda Wu dari kediaman keluarga Wu? Ada apa? Dia keluar dengan belati? Apa dia mencoba membunuh Aaron? Hahaha, sepertinya begitu. Tapi, dia seharusnya bercermin dulu. Dia hanyalah seorang sarjana yang lemah, tapi berpikir bisa membunuh Tuan Xiao. Iya, sungguh tidak tahu diri. Manusia harus tahu kemampuan diri, tapi sayang sekali dia tidak memilikinya. Hahaha, aku sudah hidup setua ini, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak menghormati gurunya. Bagaimanapun, Aaron adalah penguasa King Yuan, jadi dia harusnya memanggil Aaron instruktor. Bagaimana seorang siswa dapat membunuh seorang instruktor? Tampaknya semua buku yang dibaca Goliat tidak ada gunanya. Benar, benar. Ada juga ketua pengadilan Lin, sudah tahu hukumnya malah sengaja melanggar. Kalau dia tidak terlalu memanjakan Goliat, akankah Goliat berani bersikap sombong? Bukankah Goliat mengandalkan Teon untuk mendukungnya? Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang tua dan pejabat mewakili rakyat? Sejak kematian Jason, masyarakat sudah mengubah sikap mereka yang marah dan takut untuk berbicara. Dalam banyak kasus, mereka marah dan mulai berani mengungkapkan pendapat. Hanya saja mereka tidak mengetahui perubahan ini. Dengan cara ini, Goliat dan Teon menjadi sasaran mulut rakyat. Ketika opini publik terus bergejolak, suara cibiran itu secara bertahap menutupi rumor tentang Aaron. Ada pepatah yang mengatakan, cara terbaik untuk membungkam sesuatu dengan cepat adalah dengan menciptakan rumor lain yang lebih meledak-ledak. Segera, rumor tentang Aaron secara bertahap dilupakan oleh masyarakat, dan opini publik tentang Goliat dan Teon menjadi topik hangat di kota Amura selama beberapa hari berturut-turut dan tetap tinggi. Karena opini publik ini, Teon memarahi Goliat. Goliat tidak tahan dengan hinaan itu, jadi dia kembali ke kediaman keluarga Wu tanpa ragu-ragu, dan mengancam bahwa apakah dia hidup atau mati di masa depan bukanlah urusan Teon. Itu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Teon. Teon yang sangat marah, dan menanggapi perkataan Goliat, kalau bukan karena ibumu, memangnya aku senang menjagamu. Sungguh tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena dia, apakah kediaman keluarga Lin akan memprovokasi orang sebesar Aaron? Kalau bukan karena dia, apakah Teon akan menjadi sasaran kritik publik? Dasar tidak tahu berterima kasih. Dengan cara ini, keduanya putus hubungan sepenuhnya. Usai putus hubungan, keduanya tinggal di rumah masing-masing, tak berani kemana-mana. Mereka takut kalau keluar akan dikerumuni orang yang melemparkan telur dan daun sayur busuk. Apalagi, di tengah maraknya opini masyarakat di luar, mereka tidak berani berangkat kerja, tidak punya tujuan selain berdiam diri di rumah. Meski bersembunyi di dalam rumah, keduanya terus-menerus dirundung ketakutan. Karena opini publik, mereka sudah beberapa hari tidak kembali ke pengadilan. Mereka bilang mereka minta izin, tapi opini publik bertebaran di mana-mana. Ketika tembok runtuh, orang akan meruntuhkannya. Sudah ada persaingan antar rekan kerja, dan orang-orang di pengadilan berharap mereka tidak akan pernah kembali ke pengadilan. Orang yang paling senang tidak diragukan lagi adalah Aaron. Keduanya salah dalam hal ini. Aaron mendengarkan laporan Roy setiap hari. Setelah mendengarkan, wajahnya masih terlihat acuh. Aaron sudah bisa menduga balasan mereka akan seperti ini. Karena sudah memperkirakannya, bagaimana mungkin dia akan senang dengan penderitaan mereka. Selain itu, Aaron tidak suka senang atas kemalangan orang lain. Bab 1556 sampai Bab 1565 selesai. Bersambung ke Bab 1566. Terima kasih.